Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel hobi masak untuk berlangganan gratis jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja disini aku siapin panci kemudian susu coklat disini aku pakai ultra kemudian kita tuangin susunya ke dalam panci ini aku pakenya semuanya satu kotak yang ukurannya 1000 ml ini untuk rasanya bisa pakai rasa lain yang teman-teman suka misal mau pakai yang full cream ya atau yang lain dan untuk mereknya terserah ya ini aku pakenya ultra aja teman-teman juga bisa pakai merek lain misal yang indomilk atau fresh and clay terserah ya suka-suka kemudian kalau udah siapin juga nutrijel atau agar-agar disini aku pakai nutrijel yang rasa coklat dan ini aku pakenya 2 bungkus karena itu ukurannya kecil ya jadi satu bungkusnya untuk 400 ml sedangkan disini aku pakai susu coklatnya susu cairnya 1000 ml jadi aku pakenya 2 bungkus atau bisa juga 2,5 bungkus atau bisa juga langsung pakai yang ukuran gede ya jadi dilihat aja di bungkusnya untuk ukurannya tapi ini nggak harus nutrijel kok bisa juga pakai agar-agar ya atau yang lain kemudian kalau udah diaduk sampai tercampur merata disini aku nggak tambahin gula karena susu ultra coklat udah manis jadi bener-bener pakai 2 bahan cuma nutrijel sama susu ultra coklat tapi misal teman-teman yang suka manis mungkin kurang manis ya jadi ditambahin gula aja tapi ini menurut aku yang nggak suka terlalu manis menurutku udah pas atau mungkin teman-teman yang pakai rasa lain yang full cream bisa ditambahin gula dan ini bungkusnya jangan dibuang ini kita gunting jadi pinggir-pinggirnya kita lurusin dulu nah kita lurusin kayak gitu kemudian kita gunting sampai batas garisnya itu bisa teman-teman lihat ada batas garisnya nah digunting seperti itu jadi ini bener-bener tanpa cetakan ya teman-teman nah itu udah lubang kayak gitu ini nanti kita buat tempatnya kita buat wadahnya kemudian itu ditutup kalau udah sekarang tinggal kita rebus ini direbus sambil diaduk-aduk sampai nggak ada yang gerumpal jadi bubuk nutrijelnya bener-bener larut kalau misal teman-teman nggak mau yang gerumpal kayak gini untuk masukin susu cairnya itu dikit-dikit aja tapi tadi aku masukin susunya dulu lalu dimasukin nutrijelnya jadi agak gerumpal tapi nggak apa-apa karena direbus kalau mendidih juga bakalan nggak gerumpal nah itu udah mendidih kita matikan kompornya kalau udah sekarang kita aduk-aduk biar uapnya keluar jadi nggak terlalu panas setelah itu kita tuangin dulu ke wadah ini aku nuanginnya separuh-separuh dulu kemudian kita tuangin ke dalam tempat susunya tadi nah jadi kayak gitu ini yang separuhnya kita tuang lagi lalu kita tuangin lagi ke kotak susunya sampai habis kalau udah sekarang ini kita diamkan dulu sampai dingin kurang lebih 1-2 jam nah ini setelah 2 jam jadi udah nggak cair ya udah padet kemudian kita akan tutup kayak gitu jadi ditekuk kanan kirinya sebelah-sebelahnya itu ditekuk kayak gitu kalau udah tinggal kita masukin kulkas dan ini setelah aku kulkas kurang lebih 3 jam sekarang tinggal kita tuangin ke wadah jadi deh tinggal kita potong-potong sesuai selera ukurannya nah itu bisa teman-teman lihat hasilnya benar-benar lembut banget mari kita incip ini rasanya benar-benar enak lembut banget dan coklatnya benar-benar kerasa ya karena ini pakenya susu cair coklat susu ultra teman-teman bisa juga ini ditambahin kental manis coklat biar lebih manis lagi tapi ini aku lebih suka kayak gini karena menurut aku udah pas enak banget benar-benar simple cuma 2 bahan teman-teman wajib bikin selamat mencoba teman-teman selamat menikmati Terima kasih.